oke balik lagi di channel gua kali ini kita bakal review ini nih nissan livina tipe il ya oke kita langsung aja mulai dari eksterior yang dulu eksteriornya sih sama-sama aja sih ya sebenarnya nih depannya headlamp terus disini juga ada LED DRL tengahnya juga sama black glossy terus ininya krum dia udah dapet fog lamp juga memang lampunya masih halogen ya lampunya masih halogen jadi belum projector apalagi LED terus kita ke samping nih ini yang ngebedain ini kalau tipe yang tinggi kayak VL atau VA dia desain velgnya tuh dua warna tapi ini satu warna dia pakai ukuran ban 185 x 55 ring 15 jadi kalau yang diatas tuh biasanya yang varian atas tuh dia ringnya ring 16 tapi ini ringnya ring 15 dia udah cakram ya hai 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 disini apa namanya lampu sein lampu sein dia di spion tapi spionnya dia enggak krum ya dia sewarna bodi nih Hai dan disini door handlenya sewarna bodi modal tarik tapi belum smart key Hai yang belakang juga sama Hai terus dibawah sini ini desain velg yang sama bahan yang sama ukurannya tapi dia tromol ya belum cakran kita ke belakang Hai ya antenanya juga sama model biasa ada highman stoplamp di atas ini dia enggak kalau punya rear wiper eh rear defogger maksudnya rear wipernya diada dan sini udah ada solar guard Hai jadi bawahnya udah pakai solar guard stoplamp dia masih bolam cuman ini ada LED jadi cantik ya sama ini juga masih bolam semuanya lampu sein lampu mundur bolam semua buat sini ada reflektor ada emblem Livina sini Nissan dan ini sebenarnya enggak ada ini nyata enggak ada tipenya jadi enggak ketahuan nih tipe apa sih kadang-kadang ketukar kayak tipe yang di atas tuh yang tinggi KVL sama VA sensor parkir juga dia belum punya ya kita kedalemnya aksesnya masih biasa ya kuncinya ini ini di door trim ya timnya dia masih hard plastik semuanya sini ini bukan woodpanel ini silver dan ke ininya teksturnya karbon ya bukan tekstur apa motifnya motif karbon tapi dia silver ini jahitannya tetap ada jahitan jahitannya berpun bukan asli ya ini full plastik sini auto cuman sisi driver sisanya enggak ada window lock power door lock door handle nya di warna bodi dan dibawah sini ada speaker door pocket ya maksudnya k folder kita masuk deh ini dia desain setirnya dia masih karet ya dan polos nggak ada audio string switch cuman ada silver nya doang pengaturan setir Hai pengaturan setir masih tetap sama tilt dan teleskopik ya nggak keras ya desain speedometer kayak gini terus disini ada kisi AC dengan silver sini warnanya coklat ya terus disini ada electric mirror tapi belum electric retract ada dua buah slot kosong 4 kuncinya ya leci penyimpanan tuas pembuka kap mesin tiga pedal manual bahan dashboard juga sama masih hard plastik dan tengah sini dia ada head unit tapi head unitnya belum monitor tapi dia udah ada ini aux USB nya ada disini dan ada input CD kalau ini tengah sini ada AC hazard terus ini penyimpanan ini ada power outlet terus di bawah sini ada power outlet di sini USB nya disini nah terus laci penyimpanan sliding ini transmisinya manual 5 speed dan ini yang unik dia kalau memindahin gigi mundur ini netral nih kan dia mundurnya tuh jadi kesini satu mundurnya jadi harus diangkat tuh cincin ini nih angkat mentok ini dia mundur jadi nggak usah khawatir wah takut kebablasan gitu enggak nggak nggak bakalan jadi harus diangkat cincinnya dulu jadi mundurnya unik biasanya kan mundur ke kanan kebawah ini nggak pojok sana sambil angkat cincin kedepan disini black piano white black standar dan ini karet dua buah cup holder ini kalau yang tipe ini dia dibukanya gini bukan sliding bahan jok fabric warna coklat ya coklat tua headrest nya dia adjustable, seatbelt nya fixed, handgrip nya retract, sun visor, lengkap dengan vanity mirror nya, disini tengah sini ada lampu bacan, gak nyala ya, tengah sini spion nya ada inek view, terus disini polos, gak ada apa-apa, cuman ada card folder, dan disini laci penyimpanan, belum soft opening, dan ada laci penyimpanan juga, yang ini ada pemisah, kita ke belakang, oke, door trim belakang sama, sama yang depan, hard plastic, ada silver silver nya gini, armrest nya juga dia coklat, door handle nya hitam, warna body, ada speaker, upholder, disini belakang sini juga, dia udah dapet seat back pocket, kanan kiri dia udah dapet ya, terus tetep dapet armrest, jadi tetep ya, dapet armrest, dan ini headrest nya ada dua, dua-duanya udah adjustable, seatbelt nya dia fixed, handgrip nya retract, ini double blower nih, bisa diatur dari sini, bahan jog nya sama-sama yang depan, dan ini juga sama yang tipe ini, dia udah isofix, oh seatbelt tengah, tetep dapet yang tiga titik, baris ketiga, baris ketiga dia dapet headrest dua, bahan jog sama, dan disini tetep dapet power outlet ya, oke, dan seatbelt nya semuanya fixed, dan handgrip nya retract semuanya, jadi dari depan sama belakang, handgrip nya retract semua, keren, kita ke bagasi deh, ini juga bagasih, sama ya, ini dia, kita lipat, nah, lipat lumayan rata, disini juga ada penyimpanan, ada tiga, pojokan juga masih bisa, ini buat dongkrak, ini juga ada penyimpanan lagi, gak ada apa-apa lagi ya, selesai, oke kita lihat mesin nya deh, ini dia mesin nya, 1500cc 4 silinder, ABS, udah ABS ya, terus, ini ruang mesin dia gak dicat, tapi, dan dia belum dikasih cover ya ya, mesin nya kalau dikasih lebih rapih lagi, bagus, diatas ini dia ada beredam, oke, HP nya sama, 104, 104 PS, 104 HP maksud saya, sama aja sih, oke, gak ada apa-apa lagi, selesai, oke, itu dia review saya kali ini tentang Nissan Levina yang tipe IL, oke, jangan lupa like, comment, and share video ini, dan yang terakhir adalah subscribe channel ini, oke, terima kasih sudah menonton, dan saya lihat sampai jumpa, oke, âte,